Selasa 7 September 2021, ratusan siswa SMA Negeri 8 dan SMK Negeri 1 Tanjung Jabung Timur mengikuti pelaksanaan vaksinasi di Aulama Polres Tanjab Tim. Kapolres Tanjab Tim AKP Andi Iksan mengatakan, tahap awal ini pelaksanaan memang difokuskan untuk pelajar dari tingkat SMA sederajat. Sementara untuk kegiatan vaksinasi selanjutnya, sasaran akan berfokus pada pelajar jenjang SMP sederajat. Terkait dengan kuota yang disediakan, Polres Tanjab Tim mendapatkan alokasi 800 dosis vaksin dari Polda Jambi. Pemilihan pelajar sebagai target vaksin dilakukan guna mendukung program belajar tatap muka yang sementara lagi akan digelar sebagai antisipasi penambahan kasus COVID-19 dari kluster pendidikan. Dalam pelaksanaan vaksinasi, siswa yang hadir merupakan siswa yang telah mendapatkan izin dari orang tua tanpa paksaan. Sementara itu Adit salah seorang pelajar dari SMA Negeri 8 yang telah divaksin menuturkan. Selain keinginannya sendiri, saran dari kepala sekolah hingga orang tua juga menjadi alasannya untuk bisa lebih yakin di vaksin. Adit berharap dengan disuntik vaksin, ia bisa kembali belajar secara tatap muka dan bertemu teman-teman di sekolah dan tentunya bisa terbebas dari COVID-19 yang terus mengancam. Itu bisa kembali sekolah tetap muka cembiasa, tidak daring, lagi pula tidak ada efek sampingnya pokok kalau disuntik itu enak kok.